Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMK, Sarus, Nge Tabuk Kami dari 12TKR Ingin menjelaskan cara kerja EP Beserta sensor dan fungsi-fungsinya Perkenalkan nama saya Rahmani Dan nama saya Kahir Nasmi Akhenti kontak diposisikan on Maka HCO akan mengaktifkan Kursang Dan pompa bahan bakar menyala Tujuan pompa bahan bakar ini Menyala untuk membangkitkan tekanan Bahan bakar sistem EP Mencapai 319-340 KPA Bahan bakar mengandung Dari tanggung, pompa Dan menuju ke injektor Saat kompa kontak diputar Pada posisi start Motor skater Akan memutar flywheel Mengakibatkan engine berputar Atau cranking Sensor-sensor yang terkait dengan sistem EP Akan bekerja untuk mendeteksi keadaan masing-masing Sensor cukup akan menginformasikan ke ECM Bahwa mesin sedang berputar ECM akan memberi tegangan ke pompa bahan bakar Agar tetap hidup selama mesin berputar ECM akan memberikan tegangan ke tiap injektor Dengan waktu perhitungan dan informasi Yang masuk ke dalam ECM Sehingga bahan bakar dapat keluar dari Lubang injektor Karena di dalam delivery vivo Bahan bakar tersebut memiliki tekanan Selanjutnya kami akan menerangkan sensor-sensor Satu, intake air temperatur Fungsinya Mengetahui suhu udara yang masuk melalui intake manifold Dua, crack-cremesup S Untuk mendeteksi putaran mesin dan menentukan timung pengapian Tiga, oksigen sensor Untuk mengevaluasi apakah campuran bahan bakar sudah tepat atau belum Tiga, empat Trotel PS Mendeteksi Besarnya Bukaan trotel dalam bentuk nilai Tahanan Lima, WTS Water Temperatur Sensor Fungsinya untuk mendeteksi suhu air Pendingin Demikian penjelasan dari kami Salah hilaf, mohon maaf Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.